Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di video pembelajaran pendidikan agama islam kelas 9 Bersama bapak Romy Abdullah Pada materi hari ini kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada hari akhir Sebelum memulai mari kita membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Hikmah beriman kepada hari akhir Keimanan akan hari akhir telah diatur dalam berbagai dalil nakli Kita tahu bahwa dalil nakli kemarin adalah dalil yang berdasarkan pada nasnas Al-Quran dan Al-Hadis Di setiap orang yang beragama islam selayaknya menghayati makna dari hari akhir Untuk dijadikan salah satu pegangan dalam menjalani hidup Pemahaman dan keimanan kepada hari akhir selayaknya menginspirasi seluruh umat muslim Untuk menjalankan kehidupan yang sebaik-baiknya Sesuai dengan hakikat manusia menurut islam Maka semua orang yang beriman dan beramal kepada hari akhir akan mendapatkan hikmahnya Nah disini kita tahu bahwa manusia itu diciptakan sebaik-baiknya Ciptaan Allah SWT Manusia adalah ciptaan yang paling sempurna diantara makhluk ciptaan Allah SWT Oleh karena itu kita sebagai manusia yang mahluk diciptakan oleh Allah Itu yang harus beriman Salah satunya beriman kepada hari akhir Tentu beriman kepada hari akhir ini juga ada hikmah yang dapat diambil Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT Mereka yang beriman kepada hari akhir Pasti akan semakin beriman dan bertakwa kepada Allah SWT Hari akhir adalah kuasa dan penentu Allah SWT semata Hanya kepada Allah SWT Kita bisa meminta perlindungan Agar pada hari akhir kita diselamatkan dari api neraka Dan bisa menerima kebahagiaan surga Kita tahu bahwa di hari akhir kelat Semua itu dibinasakan atau dimatikan oleh Allah SWT Semua makhluk tanpa terkecuali Itu pun setan pun seperti itu dimatikan Nah bagaimana kita meminta perlindungan Tidak mungkin kita meminta perlindungan itu pada orang lain Atau kepada saudara atau keluarga atau ayah ibu Atau teman-teman kita Tentu perlindungan yang kita minta tolongnya adalah Allah SWT Jadi itu Agar apa? Agar kita selamat dari api neraka Kemarin sudah di video Kemarin sudah dijelaskan bahwa Ada salah satunya itu syafaat Syafaat dari Allah SWT Yang kedua Itu muncul rasa takut dan meningkatkan amal ibadah Jika kita memiliki iman kepada hari akhir Kita akan merasa takut Jika melakukan sesuatu yang tidak dapat kita pertanggung jawabkan Saat menghadap Allah SWT Sehingga Kita tidak akan melakukan segala sesuatu dengan asal-asalan Dan melanggar perintah Allah SWT Apalagi Meniru perbuatan orang-orang kafir Kita menjadi insan yang lebih bertanggung jawab Dan senantiasa mematuhi aturan-aturan agama Dari kita Hikmah yang kedua adalah munculnya rasa takut Rasa takut akan apa? Akan hari akhir itu Rasa takut kalau kita Tidak bisa membawa amal-amal soleh Saat kita berada di dunia Nah kita tahu bahwa dunia ini adalah tempat Perantara saja Tempat singgah saja Tetapi nanti yang akan kekal abadi Kita akan di akhirat kelak Jadi untuk meningkatkan amal ibadah Kita harus menjauhi hal-hal yang tidak dibolehkan oleh ajaran Islam Yang ketiga Menjauhkan diri dari segala hal yang buruk Dan maksiat Nah manusia yang beriman pada hari akhir Akan mendekatkan diri kepada kebaikan Ia tidak akan mencari kebahagiaan duniawi Tetapi mencari kebahagiaan di akhirat Ia akan memprioritaskan kewajibannya dalam beragama Lebih banyak memberikan hartanya untuk infak daripada berfaya-faya Dan tidak tergoda akan kebahagiaan duniawi Nah orang yang beriman Pasti menyadari tujuan hidupnya yang sesungguhnya Sebenarnya kehidupan dunia ini hanyalah persiapan untuk kehidupan kekal di akhirat Nah semua amal baik akan menjadi keselamatan pada hari akhir Dan kebahagiaan di akhirat Mereka yang mendekati keburukan dan kemaksiatan akan menderita pada hari akhir Nah yang ini Untuk yang ketiga ini Banyak ya sekarang sudah terjadi Untuk itu kalian jangan sampai melakukan hal-hal yang buruk Atau melakukan hal-hal yang tidak baik Yang tidak sesuai dengan ajaran Islam Tentu Pergunakanlah perkembangan IT pada saat ini Dengan sebaik-baiknya Untuk pembelajaran bukan untuk yang lain Kenapa? Karena masa depan kalian itu ditentukan dari kalian sendiri Kalau dari sekarang kalian belajar dengan baik Dengan tekun Ya insyaallah ke depannya akan sukses Akan baik pula Tentunya diiringi dengan Ibadah kita kepada Allah SWT Jangan sampai tinggal Terutama jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu Nah kemudian jika kita ingin Membagikan harta Ya kita infalkan kepada masjid-masjid Atau yatim piatu Boleh seperti itu Daripada digunakan untuk berfoya-foya Apalagi berfoya-foyenya Untuk membeli sesuatu yang Tidak dibolehkan dalam Islam Atau yang Tidak baik ya Itu jangan Jangan sampai seperti itu Gunakanlah Harta kalian kepada kebaikan Karena apa? Karena di akhirat kelak Itu akan menjadi Timbangan kebaikan buat kalian semua Seperti itu Yang keempat Adalah mempersiapkan diri Dengan sungguh-sungguh untuk kiamat Tidak ada yang bisa mengetahui Kapan hari kiamat Atau hari akhir akan datang Kiamat akan terjadi Tanpa ada yang menyangka Maka dari itu Semua orang muslim Yang beriman kepada hari akhir Harus mempersiapkan dirinya Dengan sungguh-sungguh Untuk menghadapi Hari penghakiman tersebut Supaya diselamatkan oleh Allah SWT Dan dijauhkan dari api neraka Hanya orang yang tidak beriman Dan melakukan perbuatan jahat Yang akan menerima Lakanat Allah SWT Pada hari penghakiman Nah Untuk mempersiapkan diri Secara sungguh-sungguh Setiap muslim Atau setiap orang muslim Harus Selalu memperbaiki Semua perbuatannya Keimanannya Dan ibadahnya Ia harus senantiasa Mengintropeksi diri Supaya bisa Terus bertobat Meningkatkan Amal kebaikannya Dan menghindari Semua yang zalim Maksiat Dan tidak disukai oleh Allah SWT Hikmah yang keempat ini adalah Mempersiapkan diri Sungguh-sungguh Untuk hari kiamat Kita tidak tahu Kapan itu kiamat akan Datang Terutama Kiamat Sugro Atau kiamat kecil ya Kematian Kita kematian kita Tidak ada yang tahu Kapan kita akan mati Karena apa Kalau kita tahu Akan mati Ya kita Bisa melakukan Hal-hal yang buruk Kemudian pas mendekati Hari kematian kita Kita berbuat baik Nah itu Tapi disini Allah SWT Tidak Tidak Mengetahui Tidak Melakukan itu Karena apa Karena Manusia fitrahnya Ya itu tadi Harusnya untuk beribadah Kepada Allah SWT Akan tetapi Digunakan Untuk bermaksiat Jangan sampai Seperti itu Karena Bisa saja Kematian kita akan Tiba Satu detik kemudian Satu menit kemudian Atau esok Atau nanti sore Atau Malam nanti Kita tidak tahu Nah untuk Mempersiapkan Itu Makanya kita Harus Berajin-rajin Beribadah kepada Allah SWT Ya Jangan sampai Kita tinggalkan Sholat kita Jangan sampai Kita melakukan Hal-hal yang Tidak Diperbolehkan oleh Agama Islam Tuh Jadi Siapkan diri Kita Secara Sungguh-sungguh Yang terakhir Adalah Ikhlas Dalam Beramal Dalam Setiap Melakukan Suatu Ibadah Dan Amalan Ia akan Selalu Ikhlas Selalu Ada rasa Ikhlas Yang tertanam Dalam Hatinya Karena Allah SWT Karena Apalah Arti Dari Sebuah Amalan Tanpa Adanya Sebuah Keikhlasan Karena Allah SWT Seorang Yang beriman Kepada Hari Akhir Akan Selalu Merasa Ikhlas Dan Takut Akan Amalannya Tidak Diterima Oleh Allah SWT Jadi Dalam Beramal Itu Harus Ikhlas Dalam Menjalankan Ibadah Sholat Pun Harus Ikhlas Jangan Karena Dipaksa Oleh Orang tua Kalian Ayona Sholat Jangan Sampai Tinggal Tetapi Kalian Melakukan Itu Dengan Terpaksa Jangan Seperti itu Ya Kenapa Kewajiban Kita Adalah Beribadah Kepada Allah SWT Dan Melakukan Amalan Amalan Lain Tentunya Itu Ibadah Kalau Kita Melakukan Misalnya Berinfak Bersodakoh Janganlah Infak Dan Sodakoh Kita Itu Ditunjukkan Ke Orang Orang Banyak Ya Jangan Ria Itu Timbulnya Jadinya Ria Jangan Seperti Itu Jadi Biarlah Kita Berinfak Bersodakoh Dengan Tangan Kanan Tetapi Tangan Kiri Kita Tidak Mengetahuinya Jadi Biarkan saja Nanti pun Orang-orang Akan tahu Kalau kita Yang Berinfak Bersodakoh Tanpa Tanpa Harus Kasih Tahu Jadi Harus Ikhlas Tadi Jangan Diungkit Kemudian Jangan Jangan Merasa Dirinya Sombong Nah Itu Jangan Jangan Seperti Itu Itulah Hikmah Hikmah Dari Beriman Kepada Hari Akhir Tentunya Ada Fungsi Keimanan Kepada Hari Akhir Ada Lima Fungsi Yang Pertama Keimanan Semakin Bertambah Tentu Kita Sebagai Umat Muslim Apabila Kita Beriman Kepada Hari Akhir Maka Keimanan Kita Semakin Bertambah Salat Kita Semakin Rajin Zakat Kita Puasa Kita Tidak Pernah Bolong Lagi Itu Kalau Kita Akan Takut Kematian Yang Kedua Sifat Berhati Hati Kita Sifat Berhati Hati Disini Adalah Melakukan Sesuatu Dipikir Dulu Tidak Langsung Melakukannya Harus Memikirkan Sebab Akibatnya Kalau Kita Melakukan Hal Yang Seperti Ini Apa Akibatnya Buat Kita Kedepannya Nah Itu Akan Muncul Sifat Berhati Hati Yang Ketiga Semakin Rajin Beribadah Dan Beramal Tentu Kalau Keimanan Kita Bertambah Ibadah Kita Semakin Rajin Dan Amal Kita Semakin Rajin Nah Keempat Tidak Takut Kematian Orang Yang Sudah Beriman Kepada Hari 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 Ini Dia Sudah Siap Apabila Dia Dipanggil Oleh Allah Subhanallah Jadi Dia Tidak Takut Takut Oh Saya Sudah Melakukan Hal Seperti Ini Tolong Jangan Mematikan Atau Jangan Ambil Dulu Nyawa Saya Takut Karena Saya Belum Merasa Diri Saya Pantas Takut Nanti Masuk Neraka Api Neraka Jadi Kalau Kita Beriman Kepada Hari Akhir Itu Tidak Akan Takut Kematian Ya Udah Siap Allah Subhanallah Ta'ala Kapan Memanggil Kita Ya Kita Tidak Merasa Takut Tadi Kemudian Yang Kelima Hidup Yang Lebih Tentram Ya Kalau Sudah Beriman Pada Akhir Tidak Kematian Ya Hidup Kita Merasa Lebih Tentram Lebih Aman Karena Kita Menjalankan Kereta Allah Subhanallah Ta'ala Itu Dengan Ikhlas Tadi Oke Sampai Disini Pembelajaran Kita Pada Hari Ini Semoga Apa Yang Bapak Sampaikan Dapat Kalian Terima Untuk Itu Sebelum Kita Mengakhiri Pembelajaran Mari Kita Membaca Amnalah Alhamdulillah Alamin Bapak Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hidup